Intro Kapal penumpang KM Ladang Pertiwi yang memuat sembako serta 50 orang penumpang tenggelam setelah dihantam ombak Kapal tersebut berangkat dari pelabuhan Potere Makassar menuju pelabuhan Pamantawang di Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pangkep, Muslimin Yusuf menyebut saat ini pencarian penumpang kapal masih dilakukan itu setelah ditemukannya puluhan penumpang lainnya Lebih lanjut, dikatakan bahwa kapal itu membawa 50 orang penumpang yang merupakan warga Kecamatan Liukang Kalmas ABK beserta material dan sembako Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!